Assalamualaikum lor siang ini saya sudah berada di MTU di tempatnya Lord of Wayang di Indonesia Pak Gondang Sutrisno Pak Aksi Gondang Sutrisno ini kebetulan kita ada di gudang wayang beliau luar biasa mata saya sampai singunan lihat kotak-kotak yang berjajar-jajar yang berisi wayang kita siang ini bersama Pak Marno ini seorang pekati juru kuncinipun wayang jadi wayang ini semuanya sudah tersegel dengan rapi dan ada tulisan KS Gondang Sutrisno ini wayang ini sudah terkodifikasi atau terkelompokkan dengan bagus Pak Marno ini yang anu istilahipun juru kuncinipun dan tidak terlalu kuncinipun ini gamanan cilik ikalmen ngertes walaupun menikmati beberapa paket wayang ada sekitar apa pak Marno? apa paket wayang? 6 paket 6 paket 1 paket ada 2 kotak jadi kalau 6 paket itu ada 12 kotak 1 kotak 1 kotak isinya 200-200 berarti 1 paket isinya sekitar 400 wayang 450 450 450 memang itu memang penggit jadi ini dunia wayang disini lho dari wayang seluruh Indonesia wayang kulit Purwa terutama ini wayang kulit dikumpulkan disini semuanya oleh beliau pak oke luar biasa kita review-review ya lho ini penatah dari K sampai Z yang ada di Nusantara terkumpul hasilnya disini semua dari penatah yang paling hebat dari pemilik wayang atau dalang yang paling hebat sampai semua dalang ada disini semua lho kita review ya lho teman-teman ke dalam wayang di mulai yang ribes kami pilihan cerita flor Dari sekian kotak wayang Dari sekian wayang yang ada di gudangnya beliau pak kondang Ini yang paling super Caranya bal-balan di dalam game ini Ini yang top star Ini yang paling super Lihat loh, lihat di bawah Bapak yang enak Halo guys Selamat datang di kediaman saya Ini wayang saya berapa kotak? Lampet ini boleh di review, oke sip, mari dilihat nah ini, ini ini dia, si jali yuk lagi kumpul kakak, kalau butuh hotel ini, pasutir terbesar pasutir terbaru yuk, masak enak butuh lo nih mau dengar oh, aku enak ini koleksi terbaru milik saya wayang ini, wayang Butoraton tangan satu ini koleksi SWN sanggir wayang nanda ini wayangnya gimana? ngampil pak gudang gudang ngampil ya pak? aku mau ngangin-ngangin gue aku mau ngangin aku mau ngangin umpah aku lihat koleksi dari beliau the lord of wayang pak gudang sutri ini wayang karya cipta dari mas mentong ulasannya mas mentong tata ini pak sudir rongguk dari sana lihat-lihat loh kayaknya 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 larang gitu dan ini keistimewaannya dari segi wondo dari segi pulasan sudah terlihat jelas pakarnya wayang tataan pedahan juga oke dan istimewa lagi walaupun sebesar ini lho wayangnya ini tidak berat ini harus jadi salto ini tidak boleh salto ini ini walaupun buka 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 ini sehingga ini pakai teknik yang sangat tinggi dan perlu diketahui beliau bapak the Lord of Wayang Pak Gondang Sukrus memang sangat peduli dengan anak-anak wayang ini lho makanya terima kasih ya sampai wayang gitu ya aku kalau wong Malaysia tidak orang terima aku lu yang ini Indonesia ini Indonesia kita ternyata ini kamu di sini tuh ternyata kalau akuЬ spectacular aku yakin bakar nggak ada teman-teman tenang entah nggak nggak ada teman-teman about it natomiast kangen yaudah lho aku nanti mau mainkan bayang ini lho mumpung mumpung mah boleh disini mumpung ben ya lho aku udah mohon maaf pinjem bayangnya nanti untuk mumpung menikah contoh sungginganipun bah mentong suhu kali tata ini pun pepundin kulopak sudir orang dari sana mau dipun review dari kedekatan khasnya mentong sekarang setelah setelah meskipun belah 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 Pak Marno, aku jangkipun person ini Pak Marno mengerawat wayang ini sejak tahun pintu Pak sekarang sampai sekalian tahun sampai sekalian tahun terus ngerti Pak ini kan jumlah kan mungkin sudah bisa dikatakan ribuan ya Pak ribuan wayang ini pun binggu medal gitu itu kan bapak pun mempersilahkan jika kota kono terus limbangsulnya ribuan Pak itu kodenya oh ada kodenya kodenya A itu A itu KS tinggal B itu KS tinggal B itu KS tinggal jadi pun dikodenya jadi ternyata Pak Marno juga cerdik ini berdasarkan kode jadi bahkan wayang kota kono kalau di Lepuk itu kalau di Bali kalau di Bali karena bingung kadang-kadang bingung juga saking kata hahaha wah jangan luar biasa pokoknya untuk MTO untuk Pak Gondang memang josh luar biasa betul ini aset ini sekapan apa sekret yang ini dua kota ini 450 yang itu 500 hampir hampir 3.000 lebih 3.000 anak wayang loh 3.000 anak wayang yang lainnya itu yang perang lebih 5.000an yang di sini yang belum yang di luar itu saya nggak kehitung makanya gini loh di MTO itu surganya wayang kulit tuh tadi di sini tuh wayang semuanya ada dari tataran sampai izit seperti yang saya katakan tadi ada kabel gembira bagi penggemar wayang yang saya ngerti mudeng-mudeng pulasan curahan wayang yang ini apa ya itu wayang itu kentut ya wayang itu anggit ya hahaha terus lho kita review terus mau ke Pak lanjut ya Pak luar biasa this hei pusing pusing banyak wayang ape ape pusing 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 tau-tang de acordo tau-ta Indo- kitap TYₑ disediussa dia ganti jerih saya bisa caranya kurang benar itu apa ini ini lele Pak tidak mau ke api anaknya Pak lele Pak tidak mau ke api apa yang pasti tidak mau ke api apa yang ini? ya gila, gila bose aku jeng, ngelih kok jelimet akhirnya kepenuh kelemahannya risang risang ke belakang diangkri ngising jangan di syuting diangkri ngising, belakang diangkri ayah waduh dia canggih, tenang kondang, kondang kondang, kondang kondang, kondang kalau berbuka sekarang, Andi waduh pun paceng, waduh ibu pun, kan bela kalau berbuka sekarang,د orang mungkin jimat ya waduh, jimatnya jimatnya, kondangnya, jimatnya ini gila orang-orang kayak panggung di jodoh rambut bentang ini ayo apa ya coba 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 pinteng coba 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 pess nah rum dimar like ho hao uuh kayak dia tirun sopo deh tirun kanggu iya kanggu, kanggu sopo deh kang... kang... tuh wess wess ngomong perang lor hehehe rudaibidang-beranggoda lemes hehehe wess boleh ngomong apa ya berapa ngomong apa ya berapa ngomong apa pak ceng ini? iya saya seneng mau nanggu bayang wih hehehe cipil ya ngomong apa ini ngomong kayaknya aku lho diseneng nih nggak ngomong apa pak ceng kayaknya bayang iya salah kalau mas setiaki simpingan iya 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 ngeusang ini simpingan kalau simpingan kalau simpingan lagi mainnya simpingan aduh tunggu itu parangnya itu gak ketak bayangnya ya rupanya podok itu rupanya podok iya mau 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 tidak mau saya buat2 apa aku ke Jakarta aja, jadi buat kuek-kuek mau sirian ramai lu aku ngelakuran kurang ramai lu yaudah, aku tak ngelakuran aku ngelakuran, ngelakuran ramai lu, yaudah asyik gudang ini kok rantal ikan-kuek penggunaan penggunaan ini berkumpul penggunaan ini kan? penggunaan ini penggunaan ini masih tidak ada lagi karena kuek-kuek kalo bukuwayu, mau terlihat pilih bayang bener nah ini pilih bayang muka saja muka saja muka bayang ini bayang tapi ya bayang pokoknya bayang tapi kita kecegi bayang pokoknya ini sudah ada ya ampun ya ampun ini bisa bisa menghargapnya ini bisa bisa hahaha hahaha baik yuk kita coba dulu pak kurang gue keterlain kan oke keterlain 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 masangkit minokotone kalo panur dikit ini tempat ala ala sakak yang bicarakan sekarang saya main saya agak disini hahaha ini adalah Sekian vlog pada pertemuan kali ini Untuk review wayang di dalam hibun Bapak Gondang Sudresno Jangan lupa like, comment And subscribe channel Bagung Group channel Thank you See you Assalamualaikum Wr Wb